Halo gengs, selamat pagi, stay tune di channel Bang Cepi Di video kali ini, gue akan menggaca di Time Limited Reward Fall Sesuai dengan requestan kalian gengs ya Jadi kemarin tuh gue sempet baca-baca komentar kalian Bang, untuk Depa Patpain ini bagus enggak sih? Ya langsung aja lah ya, kita gaca gengs ya di eventnya Yaitu Time Limited Reward Fall Kita buka dulu gengs ya Nah ini adalah eventnya Dan hadiahnya adalah Depa Patpain ya Jadi, Vain yang bajunya sobek-sobek Sebenarnya yang R16 juga udah ada pain ya Disini ada pain, kayak gitu gengs ya Oke, selamat datang buat kalian yang berdatang Silahkan di-like, di-subscribe, serta di-share Agar video ini bisa bermanfaat untuk semua orang Dan channel ini bisa berkembang Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal, amin Dan buat kalian yang ingin top up, silahkan klik link order Ada di deskripsi, nanti akan ditujukan kepada WhatsApp gue tentunya gengs ya Cocok banget buat kalian yang ingin mendapatkan Sikpat Madara atau event top up 7 hari Madara Bisa gue bantu sampai kalian bisa mendapatkannya gengs Tentunya, kayak gitu Jadi, langsung aja klik link order Khusus untuk server 1-1090 ya, untuk SPM Langsung aja kita gaca di time limited reward fall-nya Kita klik lagi time limit reward fall-nya Dan kita akan mencoba untuk mengumpulkan tokennya dulu gengs ya Kita akan membeli Gue akan membeli sebanyak 12.000 gold Yaitu totalnya 40 token Kalau nggak salah, kayak gitu Tapi selain membeli, kita juga ingin Gue juga akan, apa ya Menjalankan misinya dulu ya Disini tuh main question rush Atau trail rush Terus elite rush Jadi, ada stack normal, stack elite Sama trail tower Atau ninja trail ya Jadi, disini kita masuk ke adventure Nah Kita akan ngerush dulu gengs ya Mau ngerush kan mau Fly game sama aja sih Nah, udah 1 kali Kita masuk ke elite lagi Ke elite Kita masuk lagi ke elite-nya Dan kita rush lagi Oke, selesai Lalu kita masuk ke trail room Disini ada yang namanya ninja trail ya Dan kita harus serang 1 kali Untuk menyelesaikan misinya Ya, misi si Limited reward fall Kayak gitu Oh ya, buat kalian yang belum punya Deva Fat Fine Dan kalian udah punya Sasuke Top Boleh banget gengs ya Kalian gacha Karena kenapa Kalau misalkan digabungin Kalau kemarin gue review itu Si Sasuke Top itu Akan mengurangi chakra juga Nah, si Deva Fat Fine juga sama gitu Mengurangi chakra juga Jadi, kalau misalkan digabungin Itu, wah Makin GG sih Sumpah Makin GG Ninja-nya gitu Makin GG Jadi, buat kalian mempunyai Si Sasuke Top Ya, wajib banget sih Untuk dapetin si Deva Fat Fine ini Jadi, musuh itu Walaupun Chakra-nya pas Untuk ulti Tapi, kalau ada Deva Fat Fine Sama si Sasuke Top ini Mungkin ultinya itu Bisa kejeda ya Di round ke-2 Atau round ke-3 Kayak gitu gengs Karena ada Deva Fat Fine Dan Sasuke Top Kayak gitu Oke, langsung aja kita Kemasuk ke time limited reward fall lagi Dan kita claim ya Disini Udah ada 4 token gratis ya Jadi, totalnya adalah 16 Token ya Ninja token Oke, kita Collect lagi Dan sudah Sudah 16 ya gengs ya Disini gue akan membeli lagi 300 gold Tersama dengan 1 token Kita akan membeli Totalnya 40 token Yang gue dapat Bismillahirrahmanirrahim Dan gue sekarang mempunyai 17.150 gold Kita purchase Dan kita beli Menghabiskan gold 12.000 Oke, Bismillahirrahmanirrahim Dan sudah menghabiskannya Kayak gitu gengs ya Seperti biasa Kita akan melihat-lihat dulu Untuk Hadiah-hadiahnya ya Kok disini Hadiah-hadiahnya Kayak di nerf gitu ya Dapetnya 180 chart Oke Dapet 180 chart Oke Biasanya sih Cuma dapat Bintang 4 ya Tapi sekarang Dapet 180 chart Lumayan lah ya Dapet kalau misalkan Belum yang punya ya Kompos Dikompos Dan sisanya 30 chart Ya gitu 30 chart ya Disini sudah ada yang menggaca 790 Sama 740 poin Mungkin gue bisa Peringkat 3 Yang penting sih Sampai Peringkat 4 ya Peringkat sampai 6 Sampai 6 itu minimal ya Minimal tuh Maksimal maksud gue Maksimal itu 6 gengs ya Kalau mau dapetin Dapat fine Karena kalau udah Peringkat 7 Cuma dapat 100 chart Kalian harus mengumpulkan lagi 50 chart nya Dan Jangan lupa berdoa Siapa tau Kalian bisa langsung mendapatkan Pada saat gacanya Karena disini kita lihat ya Pada saat kita menggaca Ada hadiahnya gengs ya Ada hadiahnya Hadiahnya yaitu Deva fat fine ya Kalau reward nya Nah reward utamanya Atau special reward nya Atau yang di bawah ini Old reward ya Atau semuanya ya gengs ya Semuanya Dapatnya yaitu Jirayasage Nagato Yongkakashi Conan Prox Sama Deva fat fine Di bawahnya adalah Embel-embel Chart atau Iya Chart ya Chart dari R15 R16 R17 Kayak gitu gengs ya Ini semua Tergantung hokian Atau tergantung rejeki gengs ya Tergantung Kalau misalkan Gak rejeki Atau gak hoki Yang gak akan dapat Untuk menggaca di Time limited reward fold ini Harus Udah Mau selesai gengs ya Kalau misalkan Jauh-jauh hari Misalkan Masih 2 hari Atau 1 hari Mending jangan deh Karena kenapa Nantinya kalian yang pertama Bisa ditikung Sama temen kalian Satu server Atau Lebih parahnya lagi Pas mau akhir-akhir ini Ditikung gitu Kalau yang punya gold banyak Atau token banyak Kayak gitu Tapi bagi yang udah punya Ya gak mungkin gaca lagi sih Kayak gitu Tapi bisa jadi gaca lagi Untuk mendapatkan apa Untuk mendapatkan Ninja Toss Awakennya Ninja Toss Awakennya Terus startnya juga 180 kan lumayan tuh Tapi Untuk Ninja Pathfinder ini Bisa sih Di upgrade Pake Advent X The Breeze Ya gengs ya Kayak gitu Oke sebelum kita Menggaca Langkah baiknya Kita berdoa Menurut ajaran Dan kepercayaannya Masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Langsung aja kita gaca Bismillahirrahmanirrahim Kita draw 10 kali Dapatkah kita mendapatkan Ninja ya Ninja R17 Yang ada di reward Reward-nya Gitu kan ya Kita gaca lagi Satu kali gaca Bismillahirrahmanirrahim Kita gaca lagi Sepuluh kali Gaca Draw 10 kali ya Kita draw 10 kali Dapatkah Apakah hari ini Ada rejeki gue Untuk mendapatkan Ninja R17 Bismillahirrahmanirrahim Kita gaca lagi ya Kita gaca lagi Dapat Ini gengs ya Dapat chart Oke kita gaca satu kali Kita gaca lagi gengs ya Tentunya Kita habiskan Oke Oke disini kita lihat Dapatkah Tidak dapat Kita gaca lagi Pokoknya kita gaca lagi Yang satu kali Satu kali lagi ya Kita habisin dulu Yang satu kalinya ya Yang satu kali ini Kita habisin Kenapa? Karena biar gak ribet lah Di akhir season Di akhir gacanya gitu Biar langsung selesai Hehehe Langsung aja kita Gaca lagi Satu kali lagi Dan Ini dia Ini dia Penentuan terakhir ya Apakah gue bisa Mendapatkan Untuk Apa ya Ninja Ninja yang ada Di rewardnya ya Kalau emang rejeki ya Dapat Kalau gak rejeki ya Udah lah ya Gapapa Yang penting kita bisa Nanti dapat disini Di score reward Kayak gitu Bismillahirrahmanirrahim Kita draw 10 kali Kita lihat Apakah bisa dapat Atau tidak Ternyata Dapat Shard Gengs ya Gak apa-apa lah ya Alhamdulillah Dapat shardnya juga Oke gengs Itu aja yang bisa Gue sampaikan Untuk hari ini Yang bisa gue Gaca Di time limit Rewardfall Sesuai dengan Requestan kalian Oke Cukup sekian Dan see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax